Diat malam hari ini kita menindaklanjuti aduan masyarakat, yaitu pengamanan hutan kota, persisnya di depan hukis. Ini kegiatan pengamanan yang suspek pengaduan masyarakat terhadap kegiatan asusila, yaitu, mohon maaf ya, LGBT. Nah, saat dilakukan penerbitan itu, yang diketukan apa ya? Nah, kebetulan tanggal 19 kemarin sudah kita lakukan penerbitan, yaitu kita tangkep pada lima orang. Lima orang kita tangkep, kita data, nah ada dua yang kabur. Nah, itu ada alatnya, itu salah satunya kondom dan handbody. Itu posisinya ada di paling belakang. Mereka pintarnya dengan pakai gedegung pisang. Kalau untuk hari ini, Pak, dapat apa aja nih, Pak? Hari ini kebetulan kita akan melakukan penerbitan, kita penjagaan. Penerbitan katanya sepi nih. Karena mungkin mereka juga pasti saya yakin dapat informasi kalau mulai malam ini pasti akan kita sterilkan. Itu artinya, di situ kan ada yang itu, Pak, itu dijadikan buat alat pertunjukan bagi pelaku atau seperti apa juga, Pak? Nah, kalau itu kita kadang nggak ngeliat sendiri, ya belum tentu. Karena yang laporan dari kemarin tanggal 19 yang kita penerbitan itu adanya di ujung, di dekat gedegung pohon-pohon pisang. Aktivitas itu setiap hari ya, Pak, dilakukan mereka sebelum dilakukan operasi? Kemarin sih, saya yang sebelum tahun 19 kita nggak ketemukan di sini. Karena kita sudah pernah masuk malam-malam penjagaan PKL nih. Karena PKL kita jaga nih. Itu kita coba masuk, nggak ada. Ke depan tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Pokoknya dua miur ke depan kita akan jaga terus. Kalau ada penjagaan berbual-bual, nanti anggota kecamatan Makassar akan kita jaga. Untuk penjagaan sendiri dari malam sampai pagi atau seperti apa, Pak, teknisnya? Kegiatannya mereka itu malam. Kalau pagi jarang. Karena pagi kan ada PHL dari studien pertamanan. Mereka ada pembercian di sini, ada perawatan. Jadi mereka itu malam kegiatannya. Akses mereka masuk itu menjebol pagar atau seperti apa, Pak? Informasinya jebol pagar. Karena banyak yang lubang-lubang yang sekarang sudah mulai ditambang. Sudah mulai dibenerin lagi. Pak, berarti setiap malam nantinya ditempatkan anggota? Iya, setiap anggota. Jadi kita penjagaan PKL sekaligus penjagaan hutan kontrakan. Berapa banyak, Pak? Di titik yang paling ujung itu banyak ditemukan alat kontrasepsi. Kalau kemarin ditemukan, yang lagi kita tanggal 19, kita belakang penerjibat ditemukan alat kontrasepsi. Sampai hari ini? Hari ini kita belum temukan. Tadi siang pun saya kenilin ke Sonong nggak ada. Untuk penjagaan berapa anggota nantinya yang ditempatkan, Pak? Kalau kedepannya, semalam itu 10 anggota. Dari tiga kelurahan. Dari pukul berapa hingga pukul berapa bersiaganya? Dari pukul 18 nanti sampai jam 12. Jika masih ada kedapatan, akan ditindak, Pak? Ya, pasti kita tindak. Kita nanti koordinasi dengan Sudin Sosial. Pak, sebelumnya kan pernah diamankan, Pak ya? Itu sebelumnya dibawa ke mana sih, Pak? Apakah di Insos atau ke Panti? Kita ke bawah ke Insos yang di Panti Sosial, yang di Jipayu. Terima kasih, Pak Baru Ruti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!